Halo, kembali lagi di tutorial terkait lingusik korpus. Tutorial ini membahas WebCorp Live, salah satu piranti online yang bisa kita gunakan untuk mencari data korpus di web. Jadi, untuk bisa menuju ke laman WebCorp Live ini, kita bisa menuju Google, kemudian mengetik WebCorp ORG UK Live, dan pilihan ini akan muncul. Jadi, kita klik ini WebCorp The Web as Corpus, dan kita akan dibawa ke laman WebCorp Live, Concordance The Web in Real Time. Jadi, WebCorp mengizinkan kita untuk mengakses teks di web dengan memanfaatkan teks dalam web itu sebagai korpus. Dan di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana kita bisa melakukan pencarian, dan di video selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana kita bisa mengekspor ataupun menyimpan data yang dihasilkan oleh WebCorp ke dalam format Excel dan Word, sehingga kita bisa nantinya mengolah lebih lanjut data yang kita peroleh dari WebCorp. Jadi, saya akan mulai dengan pencarian yang sangat sederhana. Jadi, di kolom search ini kita bisa melakukan pencarian terhadap kata ataupun frase. Untuk melihat informasi lebih jelas terkait penggunaan kolom search ini, kita bisa mengklik di bagian ini. Enter the word or phrase you wish to search for in this box. Jadi, search memungkinkan kita melakukan pencarian kata, misalnya, menolak begitu, ataupun frase misalnya, terpukul oleh. Saya akan contohkan dengan frase. Kemudian, span ini adalah rentang konteks di sebelah kiri dan kanan kata ataupun frase yang kita cari, jadi 50 karakter artinya. Kita ingin melihat konteks di sebelah kiri dan kanan terpukul oleh sebanyak 50 karakter, dan kita bisa menggantinya dengan misalnya 100 karakter, ataupun 5 kata, 10 kata sebelah kiri dan kanan. Saya akan pilih 10 kata. Di sebelah kiri dan kanan terpukul oleh case insensitive, artinya webcop akan mencari frase terpukul oleh, terlepas dari, terpukul oleh itu huruf besar ataupun huruf kecil. Kemudian search engine-nya yang tersedia adalah Bing sejauh ini. Oke, kita biarkan Bing, kemudian language-nya bisa kita tentukan menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita pilih bahasa Indonesia. Dan di video yang lain, saya akan mengulas advance option yang diberikan oleh webcop. Oke, jadi setelah kita siap, kita klik search, dan webcop akan menampilkan datanya dalam format concordance, ataupun keyword in context, di mana frase ataupun kata yang kita cari ada di tengah-tengah, sebagai keyword ataupun keyphrase, in context, dengan konteks sebelah kiri dan kanan dari kata dan frase yang kita cari. Ini dia tampilannya. Jadi, kita bisa lihat bahwa URL ataupun hyperlink, link di mana frase ini digunakan juga ditampilkan. Oke. Kemudian, kalau kita klik di sini, misalnya di bagian keyword ini, kita akan dibawa ke dalam text URL-nya. Oke. Kita akan dibawa ke URL ini, dan menampilkan text di mana frase tadi digunakan. Seharusnya di sini. Ya, ini dia. terpukul oleh pandemik virus corona. Oke. Ini untuk melihat konteks yang lebih luas dari pemakaian frase ataupun kata yang kita cari. Kita bisa go back, kembali. Kemudian, saya akan mengulai sedikit terkait option yang bisa kita gunakan untuk mengeksplore hasil ini. Jadi, kita bisa menuju jump to options. Di sini, kita lihat ada pilihan show URL, artinya webcob akan menampilkan URL ini. Kemudian, kita juga bisa menambilkan show collocates. Oke. Untuk menambilkan kolocates dari terpukul oleh, kemudian kita bisa men-sortil, mengurutkan hasil ini, yang didapat ini berdasarkan pilihan-pilihan tertentu, misalnya, men-sort berdasarkan kata di sebelah kiri, dan ataupun kanan dari frase ataupun kata kunci yang kita cari. Jadi, kalau kita misalnya sort berdasarkan kata di sebelah kanan, yaitu posisinya satu kata segera di sebelah kanan dari terpukul oleh, kemudian kita klik submit, webcob akan men-sortir ulang, tampilan tadi berdasarkan satu kata di sebelah kanan dari terpukul oleh. Oke, itu sorting. Kita bisa kembali jump to option di sini. Kemudian, kita bisa membuat semua opsi ini bekerja berdasarkan case insensitive, yang setif artinya, option itu bekerja tanpa mempedulikan apakah itu huruf besar ataupun huruf kecil. Ini baik dipilih opsi ini. Kalau kita sort ulang, submit ya, setiap kita memilih beberapa opsi di sini kita klik submit untuk, webcob bisa bekerja lagi mengubah tampilannya. Jadi, kita lihat di sini bahwa sortingannya berubah. Paling atas sekarang terpukul oleh benda-benda keras. Oke, kalau sebelumnya tanpa memilih case insensitive, sitiran ini yang muncul paling atas. Oke, itu sorting. Kemudian, ya, kita bisa bermain-main dengan sorting ini berdasarkan kata jelah kiri, ataupun berdasarkan tanggal, latest first, jadi tanggal terakhir, tanggal terkini yang muncul paling atas, ataupun tanggal tertua yang muncul paling atas. Silakan dicoba explore nantinya. Kemudian, yang menarik juga bisa dikaitkan adalah show collocates. Jadi, webcob akan bisa menampilkan kolokasi dari frase ataupun kata yang kita cari. Kalau kita centang ini, kemudian klik submit, ada pilihan baru di sini, jump to collocates table. Kita bisa klik ini. Dan, webcob menampilkan kolokasi dari frase ataupun kata yang kita cari. Dan, kita lihat di sini, yang ditampilkan adalah raw frequency, frekuensi dasar, frekuensi dasar dari kata-kata ini yang muncul di sebelah kiri, L terkini left, ataupun di sebelah kanan dari terpukul oleh. Dan, ini adalah frekuensi total dari kemunculan kata ini di sebelah kiri dan kanan dari terpukul oleh. Dan, L1, L2, L3, L4, ini adalah posisi dari kata ini berdasarkan kata target ataupun frase target yang kita cari. Jadi, artinya misalnya, yang muncul 4 kali, segera di sebelah kiri dari terpukul oleh. Kemudian, yang juga muncul 18 kali, setelah satu kata di sebelah kiri dari terpukul oleh. Artinya, 18 kali kemunculan yang di sini diikuti oleh kata lain. Yang, bla bla bla, terpukul oleh. Kemudian, pandemi adalah kolokasi atau kolokasi kedua terbanyak dari konkuransi yang kita peroleh tadi. dan pandemi tidak pernah muncul di sebelah kiri dari terpukul oleh. Paling sering dia muncul segera di sebelah kanan dari terpukul oleh. Ya, 18 kali. Paling, oke, jadi paling adalah mungkin adverb yang memodify, menjelaskan terpukul oleh. Paling terpukul oleh, bla bla bla. Oke, jadi paling muncul 15 kali di sebelah kiri terpukul oleh. itu dia collocates table dan ini adalah tabel kolokasi dengan frekuensi sederhana, belum menggunakan yang kita sebut dengan association measure ataupun statistik untuk mengukur keterkaitan kata-kata ini sebagai kolokat yang kuat terhadap frase terpukul oleh. Tapi paling tidak webcops bisa menampilkan data ini secara cepat. Oke, jadi saya kira sekian ulasan awal terkait webcops. Bagaimana kita bisa melakukan pencarian di webcops dan bisa mengolah beberapa opsi terkait hasil yang ditampilkan webcops terhadap kata ataupun frase yang kita cari. Oke, dan sebelum saya mengakhiri video ini saya ingin menjelaskan sedikit di bagian ini. Jadi, Bing menghasilkan 49 kemunculan dari frase terpukul oleh dengan mengakses 44 webpages. Oke, ya, dan di video selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana data ini bisa kita ekspor ke Excel untuk nantinya kita olah ataupun coding lebih lanjut di Microsoft Excel. Baik, terima kasih dan sampai bertemu lagi. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.